musik 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 kebetulan hari ini aku launching produk lingerie jadi collab jadi apa namanya aku punya konsep pakaian dalam yang bisa juga dipakai buat kita pergi kayak gini kan ini ya itu pake di rumah buat tidur bisa, tapi kemudian bisa kita jadi berawet juga begitu gitu ya buat cewek-cewanya tadi acaranya bener-bener cewek-cewanya semua gitu karena belum ada yang apa-apa belum ada yang make up-an udah banyak gini aku apa yang akuin terus aja sih kayak bisnis-bisnis aku dan pasti bisnis semua orang juga pasti sesuatu yang memang mereka senangin kayak kemaren aku bikin isopro 23 minuman protein katakan aku senang warga ini memang aku mengemar lingerie gitu aku punya premium nenekku tuh dulu selalu ngasih tau aku yang putriku perempuan tuh di rumah harus cantik jangan ketang-ketang udah punya suami atau ini terus asal-asalan gitu tapi juga bukan harus berdana atau kayak begitu enggak harus jadi diri sendiri tapi ya harus cantik gitu jadi memang udah terbiasa juga kalau di rumah tuh pakai baju yang bagus gitu walaupun tidak tidak yang terlalu berbeda aku bukan kayak robek gitu gak boleh ya kan ya aku nanti laki-laki kamu ya jadi akhirnya aku diajak prolek terus aku juga punya apa namanya apa namanya punya konsep atau senengeng seperti apa lagi terus yaudah kita jadilah lain-lain ada udah di rumah juga ada juga terus terimakasih aja udah diciptakan begini gak tau apa yang tadi yang pasti memang dijaga iya dijaga dalam arti aku rajin olah randa mungkin ada dampak dari aku juga aku rajin olah randa aku juga dijaga makannya kayak aku gak makan gula terus sesekali kayak makan yang jokut atau jorok-jorok aku sih jarang sih sekarang bisa dibilang gak tau apa yang terakhirnya awalnya iyalah waktu awal satu bulan awal tuh waktunya diet gula sensitif terus gampang marah gampang capek tapi abis itu dibanding gula gak ada gula aku sekarang ya makan satu sendong atau liat ada dessert emang coba ini makan buah-buahan yang udah balik kan sekarang gue juga ada gula tapi gula natural gitu jadi ya sekarang udah kayak gitu aja kebanyakan gue aku pusing kan? kayak kebanyakan micin gitu loh iya lagi shooting disana filmnya Mas Hanung filmnya Trinil main sama Shaul juga jadi ini memang lagi lumayan hectic karena lagi ada dua produksi jadi tadinya tuh satu produksi selesai baru yang lah yang satu yang satu produksi Mas Monti tua yang siri sama Wigi geriawan mainnya ternyata satu dan dua-duanya ada perubahan dunia kecuali akhirnya bareng gitu jadi ya udah Jakarta atau Jogja ke Jakarta saya menjaga bukan penampilan ya kesehatan gitu karena aku pengen nanti pas calung ke anak-anakku selanjutnya aku tuh masih aktif bisa main sama Jogja jadi aku jaga dari sekarang awalnya kan dulu dia gak tertarik tuh ada kawar misalnya ya di sekolah sekarang kemarin pas pandemi kan mau cari kerja apa kamu mau kebilang gitu kan orang semua orang PHK-in gitu kan mau cari kerja susah orang semua tutup gitu kan semua bisnis collabs gitu capek mempunyakan kamu gitu kan tapi terus kan kalau punya industri industri kreatif punya entertainment gak ada matinya the show must go on tetap kita harus kayak bukan atau show untuk penonton atau masyarakat dan kemudian dia ada bertawaran tuh disitu ya kak dia coba aja dulu tempatan orang lain susah kamu bertawarin dan cipu kamu tolong kira-kira eh dia coba dia senang kerajaan aku paling sebagai ibu hanya melihat kalenta mereka dimana dan aku fasilitasin misalnya yang lesnya dan segala macam kalau jadi apa mereka you can ask them aku gak pernah aku gak mau aku tuh apa yang mereka mau tapi aku fasilitasin dan aku ingatkan gitu misalnya kan karena anak kita amat-amat ya aku ingatkan ngawas tapi enggak lah apa yang mereka mau apa yang bikin mereka itu yang aku fasilitasin gak tau ya sama anakku nikah muda tuh ukurannya umur berapa sekarang kan dia sudah umur 24 ya ya kalau memang dia udah setiap ya kalau aku paling bisa kasih saran apa yang apa yang dibedakan orang ada yang umur segitu belum apa 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 tuh bukan secara financial aja apa tuh secara semua secara emosi secara karakter secara manusianya lah gitu makin kemudian kita harus menjewasa mati dari jaksana mati lain sebagainya lah ya makanya kalau yang jadi kemudian takutnya tidak bisa mencari jalan keluar pada saat punya masalah karena masalahnya tidak akan gak ada pasti ada bagiannya titik ya udah bisa tapi kalau dimasak sudah sejak sama masalahnya kalau tidak apa ya kan kalian lihat sendiri support dulu mau gue main film ya mau gue mareng klaimers gitu kan dia selalu support 100%